Sekarang pertanyaannya yang belum kamu jawab Kedagingan Yesus ini berasal dari Tuhan yang dari sorga itu Atau dari Oma Maria yang kamu berkata Yesus berkata di Lukas 23, 29 kalau tidak salah Penuma itu tidak ada daging dan tulang Di sorga itu tidak ada Aneh ini orang Aneh Lu tidak ada yang namanya orang Kristen percaya daging dari sorga bro Bang Silvan yang dulu biarkan Maria dengan jasnya Aduh Saya tidak membahas silsilah Kalian ini menolak Yesus dari suku Yehuda anak Daud Roma 1 ayat 3 dikatakan Yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud Di Matius Maria itu keturunan Daud Mana ayatnya di Matius Wah kacau ini orang Kacau ini orang Berarti Yesus bukan Berarti Yesus bukan keturunan Daud Bagaimana ayatnya Katanya ada loh Waduh bahaya ini Bang Amin Aneh ini Roma 1 Aneh Berarti Yesus bukan keturunan Daud Ini Bahaya nih Mupius maupun di Lukas Bukan 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 Jastin Aku di luar pulang Di Alkitab Roma 1 ayat 3 dan 2 timo Sati 251 ayat 8 Ya sudah saya di layar besar dong Satu-satunya dulu bicaranya Satu-satunya besar Terjaya Amin Wijaya Terjaya Udah kan tadi tadi bilang Jastin Debat L Jastin Debat Nga Bet L Salam Damai Bang Amin 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 Kau baru datang Terlambat Ngawur Saya Tuhan Dengan Silvan Perjanjiannya 2 timotius 2 2 timotius 2 Ayat 8 Ingatlah ini Yesus Kristus Yang telah Bangkit Dari antara Orang mati Yang telah Dilahirkan Sebagai Keturunan Daud Cudar Mana ayatnya Dua Keturunan Daud Dua Sebagai Dua Amin Berarti Anda gugur Sebagai Sudah dijawab Ya gugur Ya Gugur Roma 1 Roma 1 Ayat 3 Tentang Anaknya Yang menurut Daging Diperanakan Dari keturunan Daud Cedar Cedar Jadi Bang Amin Percayalah Yesus Itu keturunan Daud Tadi Tanya Yaitu Keturunan Daud Ini Sekarang Siapa Nih Percayalah Giliran Gua Percayalah Kepadaku Gak Malu Silahkan Kalau dengan kamu Silvan Diam Semamin Wijaya Diam Ngapain Ngapain Gak ada ilmunya Badan Biar Maria Sebentar Kamu Tadi Sudah Terjawab Pertanyaannya Sudah Terjawab Itu Yesus Itu Keturunan Daud Jadi Gini Kamu Tadi Debat Dengan Saya Terlaki Siapa Iya Tapi Banyak Yang Selometan Ikut Ngomong Bro Bukan Masalah Oke Kamu Boleh Lanjut Tapi Kamu Ya Sudah Saya Dengan Kamu Yang Lainnya Ini Nafsu Sekali Bro Dengan Saya Kamu Belum Menjawab Yesus Dari Sorga Atau Dari Ofum Maria Kamu Tidak Berani Jawab Dari Tadi Makanya Tidak Lanjut Apa Hubungannya Ofum Dengan Sorga Ngawur Kamu Kamu Akui Tuhan Ini Dari Sorga Atau Dari Keturunan Maria Dari Bawang Bawang Ini Apa Hubungannya Dengan Sorga Bukan Masalah Bawang Silvan Artinya Yesus Itu Datang Sebagai Firman Menjadi Manusia Dari Sorga Jadi Betar Kemanusia Dari Dari Maria Yesus Ini Dari Sorga Atau Dari Keturunan Ofum Maria Jawab Aneh Ini Orang Lu Berarti Jawab Tadi Jawab Apa Kenapa Kamu Mengemis Jawaban Bro Kamu Kan Keras Di Dalam Keturunan Keturunan Kalaupun Kamu Saya Tidak Terpancing Menjawab Demikian Juga Kamu Saya Persilahkan Kamu Tidak Menjawab Pertanyaan Saya Loh Kenapa Kenapa Mengusah Kenapa Kau Pilih Kenapa Kau Mengus Ngemis Pengampuan Dari Sorga Yang Menjadi Manusia Dikandung 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 Oleh Maria Masalahnya Adalah Malikil Mengajarkan Baginya Dari Sorga Jawab Apa Yesus Dari Sorga Atau Dari Ofum Maria Aneh Ini Orang Bertanya Jawab Dulu Nih Kalau Lanjut Diskusi Mengapa Yang Saya Jawab Kamu Bro Kamu Pertanyaannya Menjebak Atau Yesus Dari Ofum Maria Mana Kau Di Ofum Dengan Sorga Dibandingkan Si Yesus Jelas Lahir Yesus Jelas Lahir Dari Rahim Maria Keturunan Daud Yang Tidak Tidak Bisa Kamu Buktikan Sekarang Saya Tanya Langsung Yesus Itu Dari Tuhan Yang Dari Sorga Saya Akan Jawab Kamu Kasih Waktu Saya Berapa Menit Oke Satu Menit Lalu Berseru Dengan Suara Nyaring Elisabeth Penuh Dengan Roh Kudus Lalu Berseru Dengan Suara Nyaring Diberkatilah Engkau Diantara Semua Perempuan Dan Diberkatilah Kamu Menalak Yesus Bukan Buah Rahim Maria Loh Yang Menolak Dia Dari Kelahiran Maria Siapa Yang Pertanyaan Kelahiran Kelahiran Itu Bang Silvan Diam dulu Dapet Kewin Biar Dijelaskan Kamu Nggak Nyambung Disini Eh Bro Bro Tadi Elisabeth Penuh Dengan Roh Kudus Dan Berkata Diberkatilah Buah Rahim Artinya Yesus Adalah Buah Rahim Bukan Mohon Maaf Ya Seperti yang Kalian Jelaskan Orang Menyimpulkan Seperti Daging Yang Menempel Seperti Tidak 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 Tali Pusarnya Kalau Kau Tau Bayi Dengan Tali Pusar Itu Terhubung Ke Organ Organ Daging Dari Ibunya Kalau Kau Mengatakan Yesus Hanya Menumpang Rahim Dilahirkan Seolah Tidak Bersatu Dengan Daging Maria Ini Bukan Berniat Melecehkan Oke Tidak Ini loh Sebenarnya Belum Satu Menit Belum Satu Menit Bro Ya Penegasan Saya Bro Kalau Memang Tidak Mewarisi Daging Maria Lalu Daging Yesus Dari Mana Pertanyaan Saya Dijawab Itu Silahkan Oke Yesus Pernah Mengatakan Sebentar Sebentar Ini Dunia Ini Satu Yang Kedua Yesus Itu Datang Dari Mana Pertanyaanku Kamu Belum Jawab Ya Karena Kamu Tadi Bersikuku Wajah Bahwa Oh Dari Keturunan Daud Dari Keturunan Lewi Semuanya Dari Kedagingan Dari Daging Daging Itu Oke Sekarang Pertanyaan Saya Kamu Jawab Kalau Kamu Berkuku Juga Di Daging Yesus Kamu Anggap Dari Sorga Karena Saya Sudah Perkatakan Aku Dari Atas Kamu Dari Dunia Ini Sekarang Saya Tanya Yesus Dari Sorga Atau Yesus Dari Of Maria Jawab Dulu Oke Jadi Yesus Adalah Nama Untuk Anak Yang Dilahirkan Maria Di Lukas Atau Di Matius Malekat Memerintahkan Pada Yusuf Agar Menamai Anak Itu Yesus Nah Yesus Sebentar Bro Kan Gantian Satu Menit Satu Menit Kami orang Kristen Memahami Meyakini Mengimani Dan Meresapi Bahwa Firman Allah Yang menjadi manusia Itu Yona Satu Ayat Mat Belas Itu Yang Asal Dimana Yesus Atau Praeksistensinya Sebagai manusia Kemanusiaannya Berawal Seperti yang Kamu tadi Jelaskan Seperti itu Hanya Kau malu Mengakuinya Keilahan Saya gak bilang Berawal Eh Jangan Treming Saya gak bilang Ketua Nanya Yesus Berawal Kamu menjelaskan Roh Menjelaskan Roh Menjadi Daging Berarti Pernah Ada Masanya Tidak Ada Daging Betul Kalau Yang berasal Dari Roh Yang Kekal Ini Akan Tetap Roh Dan Tetap Kekal Kamu Yang Sampai Pelajaran Muda Situ Ayat Daging 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 Dengan Roh Sama Tidak Tapsiran Kalau Gini Kemarin Saya sudah Kasih Contoh Bahwa Malekat Itu Kalau kita Sebut Makhluk Roh Dia Berasal Dari Roh Tapi Bisa gak Dia Menjadi Manusia Menjadi Sama Seperti Manusia Dan Makan Dan Minum Dan Segala Macam Bisa Kan Apalagi Ini Yang Pencipta Ini Daging Yesus Daging Yesus Mubro Tadi Kan Roh Menjadi Daging Ya kan Terus Menjadi Ini Sebelum Menjadi Daging Apa Roh Oh iya Dia Tuhan Sendiri Yang Belum Terlihat Gimana Bukan Tuhan Hakikatnya Daging Atau Roh Sudah Tentulah Dari Roh Tuhan Yang Tidak Terlihat Dia Ingin Terlihat Dari Proses Kelahiran Itu Nanti Dia Keluar Bukan Masalah Itu Coba Pahami Kataku Hakikat Roh Itu Ada Daging Atau Roh Saja Makanya Dia Lel Aduh Bolot Sekali Makanya Dia Pakai Kelahiran Itu Supaya Hadir Daging Tapi Kalau Ditanya Roh Daging Itu Dari Mana Itu Pertanyaan Saya Bukan Bukan Yesus Ini Datang Dari Dari Sorga Jangan Bilang Dari Mana Bro Jangan Bilang Dari Namanya Daging Daging Kan Di Tahun Abad I Dia Baru Ada Daging Kalau Sebelumnya Dia Adalah Tuhan Itu Sendiri Kamu Tadi Ada Mengatakan Ya Kamu Mengatakan Tadi Baru Ada Daging Berarti Ada Awalnya Dong Loh Awalnya Dari Tuhan Mana Ada Awak Kamu Punya Tuhan Gak Justin Saya Sudah Bilang Dia Tuhan Tuhan Ini Tidak Ada Awalnya Kemudian Dia Di Dagingnya Itu Barulah Disitu Bisa Terlihat Kamu Menggunakan Diksi Makanya Jangan Menggunakan Diksi Mengundang Salah Paham Kau Tadi Pertama Menggunakan Baru Ada Berarti Kan Ada Awalnya Betul Saya Hanya Untuk Timelinen Supaya Kamu Tegas Di Dalam Timeline Disitu Bahwa Timeline Apa Rentang Waktu Kan Kamu Mengatakan Timeline Berarti Ada Waktu Dia Belum Ada Dagingnya Hanya Berawal Dia Menyatakan Kedagingannya Di dalam Kelahiran Itu Jastin Paham Paham Pada Dasarnya Tuhan Ini Roh Tidak Berawal Tidak Berak Kekal Gimana Kamu Dan Tidak Berdaging Tidak Nyambung Loh Kalau Berdaging Tidak Menurut Kamu Makanya Saya Tanya Tidak Tidak Yesus Berkata Kalau Yang Digantung Kayu Salib Kalau Yang Digantung Kayu Salib Ditusuk Tombak Ada Darah Nggak Ada Kalau Yang Tergantung Roh Yang Di Kayu Salib Bisa Berdarah Nggak Tidak Ayah Sudah Berarti Mana Berarti Daging Yesus Yang Berdarah Oke Berarti Daging Oke Berarti Daging Yesus Yang Berdarah Itu Bukan Roh Itu Hasil Dari Roh Tuhan Bukan Kecuali Kamu Percaya Itu Dari Ofum Maria Itu Bro Kalau Menjawab Bro Ini Saya Serius Jangan Jangan Framing Bro Jangan Framing Dalam Diskusi Ini Saya Hanya Ingin Pengakuan Daging Yesus Itu Berasal Dari Tuhan Yang Dari Sorga Atau Dari Sabar Ya Supaya Kita Tidak Debat Kusir Daripada Tadi Satu Jam Lebih Kita Debat Kusir Saya Benar Benar Ingin Mempelajari Kamu Tadi Ada Ambigu Tapi Kamu Tidak Sadar Kamu Mengatakan Ada Daripada Mula Dunia Atau Dari Pradunia Di Dalam Kejadian Satu 26 Dan Suaranya 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 Sangat Noise Berisik Sekali Oke Sekarang Gini lah Intinya Biar Tidak Berpanjang Lebar Kamu Silahkan Lanjut Dengan Yang Lain Tapi Kamu Jawab Dulu Pasianmu Yesus Dari Surgha Atau Ada Campur Tangan Saya Sudah Jawab Pra Eksistensinya Sebagai Firman Allah Hakikatnya Adalah Roh Tidak Terlihat Tidak Seorang Pun Melihat Allah Firman Allah Rohnya Tidak Terlihat Kalau Tuhan Bisa Terlihat Hakikatnya Maka Artinya Tidak Transenden Tidak Bersifat Maha Untuk Tujuan Aduh Inilah Kalau Tidak Mau Dengerin Jawaban Pra Eksistensi Yesus Itu Tidak Berasal Dari Manusia Berasal Dari Kekalan Satu Di Dalam Diri Allah Bapak Yona Satu Ayat Satu Kemanusiaannya Itu Berawal Ketika Lahir 2000 Tahun Yang Lalu Tapi Bukan Berarti Firman Allah Itu Dilahirkan Firman Allah Itu Mengambil Rupa Daging Rupa Seorang Hamba Filipi 2 Ayat 6 Dan 7 Jadi Bukan Masalah Kami Tidak Mampu Menjelaskan Bro Kalian Yang Tidak Sabar Dan Penjelasan Atau Narasi Dari Si Silvan Ujung Ujungnya Sama Dengan Penjelasan Kami Orang Kristen Oke Tapi Tadi Berbeda Dengan Saudara Siapa Maria Yang Mengatakan Daging Yesus Yang Saya Dulu Saya Menanggapi Dua Orang Nanti Dipikir Saya Tidak Menanggapi Singkat Saja 10 Detik Maria Mengatakan Daging Yesus Sudah Ada Sejak Dulu Yang Benar Maria Atau Silvan Yesus Yang Tuhan Ini Dari Awal Tidak Berawal Sekarang Pertanyaannya Yang Belum Kamu Jawab Kedagingan Yesus Ini Berasal Dari Tuhan Yang Dari Sorga Itu Atau Dari Maria Yang Kamu Yesus Berkata Di Lukas 23 29 Kalau Tidak Salah Penuma Itu Tidak Ada Daging Dan Tulang Di Sorga Itu Tidak Ada Kamu Muter Lagi Dapet Lah Udah Aneh Ini Orang Atau Jawab Aja Lu Tidak Ada Yang Namanya Orang Kristen Percaya Daging Dari Sorga Bro Kalau Daging Sorga Itu RT6 Adam Diciptakan Di Sorga Oke Kalau Kamu Tidak Menjawab Apa Yesus Secara Daging Adalah Keturunan Daud Roma 1 3 Saya Pakai Ayat Kalau Keturunan Daud Berarti Dia Dilahirkan Dari Ofu Maria Secara Jangan Kau Tafsirkan Berlebihan Secara Daging Keturunan Daud Silahkan Kau Resapi Di Alam Tidur Nanti Malam Oke Saya Mau Nanya Itu Kamu Berbicara Tentang Keturunan Daud Hanya Sebagai Sil-sila Atau Real Memang Dari Keturunan Manusia Secara Biologis Dengan Mencampurkan Ofum Kamu Dari Tadi Pikirannya Ofum Sperma Mulusi Lanjut Oh Nggak Aduh Roma Satu Y3 Saya Pakai Ayat Kok Pakai Apa Tentang Anaknya Yang Menurut Daging Diperanakan Dari Keturunan Daud Oke Stop Kita Bahas Kata Menurut Menurut Itu Mengatakan Bahwa Kalau Dipandang Dari Kedagingan Dia Itu Nanti Datang D Keturunan Daud Kok Tafsir Daud Kok Tafsir Sekarang Buktikan Bahwa Memang Daging Tuhan Itu Ada Spermanya Sudah Kau Tidak Usah Tafsir Menurut Daging Tafsir Oke Beban Dari Ayat Yang Kamu Kasih Ini Buktikan Bahwa Di Dalam Tubuh Yesus Terjadi Percampuran Sekarang Sini Siapa 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 Yang Menjadi Anak Anak Daud Mana Yang Menurunkan Yesus Nathan Atau Salomo Jawab Dulu Justin Kamu Mengakui Bahwa Ada Percampuran Sperma Dan Ofum Dalam Daging Yesus Bro Jangan Menurut Saya Menurut Ketak 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 Ini Menurut Jangan Menurut Saya Bro Terus Jangan Menurut Saya Kita Renungkan Bersama Kita Renungkan Bersama Jangan Dengan Pertanyaan Yang Sehingga Membuat Kita Tersesat Tentang Anaknya Yang Menurut Daging Diperanakan Dari Keturunan Dari Ya Sudah Dipandang Dari Daging Dan Dari Silsila Sekarang Saya Tanya Kamu Ini Jangan Silsila Ini Tidak Ada Kata Silsila Disini Ada Kata Daging Dalam Bahasa Yunaninya Spermatos Atau Benih Ini Bukan Bicara Silsila Kalau Bicara Keturunan Ini Ayatnya Bicara Daging Bro Dari Daud Nanti Ketemu Maria Itu Bukan Sebuah Silsila Urutan Nama 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 Orang Tua Orang Tua Bicara Kelahiran Biologis Kelahiran Biologis Bro Kelahiran Biologis Bro Oke Oke Berarti Kamu Sudah Mulai Mengakui Bahwa Secara Silsila Ini Bukan Berarti Secara Kedagingan Murni Artinya Melawan Rasul Paulus Yang Mengatakan Menurut Daging Ini Bukan Silsila Daging Kalau Menurut Kata Menurut Ini Adalah Kalau Dipandang Dari Segi Kedagingan Ya itu kan Pandangan 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 Bukan Pandangan Rasul Paulus Baca Lanjut Ayat Om Silvans Baca Lanjut Ayat Tempat Dan Menurut Roh Kekudusan Dinyatakan Oleh Kebangkitannya Ini Bicara Kebangkitan Bukan Kelahiran Orang Bicara Kelahiran Kok Kebangkitan Kamu Bicara Jawab Orang Orang Saya Saya Yang Memberi Dari Ini Adalah Anak Alang Lebukan Ini Lagi Bahas Aduh Ini Bahas Di Peranakan Lahir Ini Bukan Lagi Bahas Kebangkitan Masa Yesus Lahir Yesus Bangkit Okelah Masa 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 Matinya Bangkit Dan Lahir Ini Bukan Masalah Secara Pandangan Mesia Orang Memandang Dia Keturnan Daud Tetapi Sebenarnya Dia Tidak Sebenarnya Jawabnya Begituloh Tidak 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 Silsila Adanya Kata Berani Tidak Timotis 2018 Ya Tidak Timotis 2 Ayat Tidak Timotis Satu 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 Timotis Sebentar Satu Timotis 2 Ayat Di Atas 18 bentar 1 Timotis 2 ayat 18 tadi nunggu-nunggu jawabnya nggak mau jawab ya sabar bro aduh pendeta begini nih pendeta siapa siapa ngelak bilang pendeta tidak ada gelar pendeta dalam diri saya jangan fitnah kau Aduh ini orang atau atau bapak lu yang pendeta lu yang masalah orang pendeta kenapa kau tidak hargai lho kau anak siapa ya udah aduh kapasitasnya enggak 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 usah hina-hina orang satu aja kau tadi sudah fatal mengatakan daging Yesus itu sudah ada zaman ada bisa kamu nggak bisa bantai ada daging Yesus itu ada sejak zaman aja maan nih kamu itu Maria namanya ya Maria Pak pahan tetapi kamu menggunakan nama Maria kamu memposisikan Maria Ibu Yesus itu seperti ibu tiri berarti bukandung jadi Tuhan punya mama mama Tuhan kamu tidak percaya Maria mengandung Yesus kamu tidak percaya mantap kali kayak gini lah pendeta kelembang orang Kristen percaya Maria itu adalah mengandung Yesus iyalah yaudahlah iyalah mamanya Tuhan lah ya manggil Maria mamanya Tuhan ku gitulah panggil besok Maria itu mamanya Tuhan ku anak ini orang ini korang orang Kristen bukan sih kok tidak percaya Maria itu ibu kandung Yesus iyalah 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 mamanya Tuhan besok kamu berarti Tuhan punya mama ya berawal dan berawal lah itu Maria ya ya ini anti-Kris betul Lukas 1 yang 43 dikatakan siapakah aku ini sampai ibu Tuhan ku datang makanya kau jarang sok-sokan buka tongor kalau kau ah ah kata siapa ah kata Lukas kau tidak percaya Lukas kata Lukas kata Lukas kata Lukas bahwa Maria itu iya oh orang ini ketahuan belanya menolak PB Yesus pernah nggak bilang Maria itu ibunya eh kenapa kau menolak Lukas ya kan kau bilang nih kenapa kau menolak Lukas Tuhan punya ibu sekarang kenapa kau menolak Lukas kau orang Kristen bukan oh Maria ibuku lah ini Lukas kau tidak percaya tulisan Lukas kau malu sama Silvan dengan tadi kau tunjukkan aja bahwa Maria ini siapakah aku ini sampai ibu Tuhan ku datang kau lucu tadi si temen Oones kamu itu ya temen Oones kamu itu menunjukkan Alkitab Matius Markus Lukas ya udah tunjukkan aja ayat yang ada Maria itu ibu mama gitu loh mamaku kenapa kau tidak percaya saya dengan lukis ini orang Kristen bukan ini ya udah dia nggak tahu maka lula malu kamu tuh orang Kristen akunya tapi menolak Lukas boleh nggak eh nggak kamu pilih itu juga di belakangnya itu kemudian 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 Oke terima kasih ya betel ini bukan Kristen tapi menggunakan nama Maria ibu Yesus bagi orang Kristen kok tidak percaya Maria itu ibu Yesus jasin kalau ada yang ngomong kamu sedang diam ada yang ngomong kamu diamnya lu ngapain saya sedang laku adalah siapa aneh ini orang oh terhati-hati menurut aminwijaya aminwijaya menurut aminwijaya yang temannya jenderal dia ingin mengatakan Maria ini bukan ibu Yesus aneh kalau seperti ini Yesus berkata inilah ibuku seperti ini nggak bisa ngomong-ngomong aneh ya makanya hati-hati semuanya diam saya biarkan kami bicara inilah ibuku ayatnya kamu bicara terus ini lah loh saya jangan hati-hati kenapa kalian ikut ngomong kamu ngerti enggak saya sedang Maria dengan Maria yang bisa saya dengar Maria betel kenapa kamu ikut ngomong kalau enggak turun aja deh biar kami bicara begini ini kalau nggak siap debat begini ya tidak ada yang mencret ya tidak ada yang mencret oke ya teman-teman tadi si Justin bilang tadi Maria terdiam Maria terdiam Justin diam ya Justin diam ya nah host saya mau tunjukkan ya host lihat ya host ini ya di Yohana sebentar ini perkataan Yesus di kayu salib ya Ganti Yohana 19 sebentar saya jawab 10 detik menjawab Amin Wijaya yang temannya Jendral ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dikasihinya di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya lihat perkataan Yesus ibu inilah anakmu Yesus memanggil kepada Maria ibunya kenapa Amin Wijaya mengatakan Maria bukan ibu Yesus Amin Wijaya kamu Kristen bukan jawab jawab pake rokokmu aja udah gak usah pakai ayat jawab pake rokokmu ada ayatnya ayat jual beli ayat kau sama dengan Maria Bethel tidak mengakui bebe lu menolak perjanjian baru kau menolak Yohanes kau menolak Yohanes ey ey amin amin temennya Jendral ey ey temennya Jendral kau menolak Yohanes ah kau menolak Yohanes kau menolak Yohanes iya amin amin, kau menolak Yohanes makanya kalau mau keroyokan lihat-lihat jantin jadi rindu makanya diam dulu amin diam amin diam saya dengan Maria Bethel saya dengan Maria satu-satu saya gilir satu-satu kamu menolak Yohanes kamu menolak Yohanes kamu siapa kalau kau menurunkan saya kalian bagi pengecut makanya gak usah sok-sokan melawan Justin saya bisa diskusi back-back dengan radikal saya hatu-hah dengan Maria Bethel bukan dengan kamu, amin kalau kau levelnya bukan dengan saya kau levelnya bukan dengan saya kau, kau bukan level ku, amin kau levelnya yang lain saja aduh, aduh lihat ini Yesus berkata ini perkataan Yesus, huruf merah kalau mau diam kalau kalian ingin saya diam tolong amin diam saya hatu-hah dengan Maria Bethel Silvan sudah selesai saya dengan Maria Bethel kamu tidak menjawab pertanyaan saya gak masalah, gak masalah saya tidak mengatakan kamu kalah saya dengan Silvan sudah selesai saya tidak mengatakan kamu tidak level saya mengatakan dengan Silvan debatnya sudah selesai saya mengatakan dengan Silvan debatnya sudah selesai sekarang saya dengan Maria Bethel kenapa amin itu ikut-ikutan apakah nama amin berubah jadi Maria amin saya dengan Maria papakan dulu ini Betel, Maria Bethel kamu diam Silvan kenapa kroyokan saya dengan Maria Bethel gak usah dijawab besok santai bro sekarang saya dengan Maria Bethel ya sekarang saya dengan Maria Bethel oke, sekarang saya dengan Maria Bethel sekarang saya dengan Maria Bethel ya tolong yang lain diam cek 11 juta cek 11 juta cek 11 juta saya dengan Maria Bethel yang lain diam amin yang berteman dengan jenderal diam berdiskusi itu berikmat jangan keroyokan jangan saling ego jangan saling ego ayo terserah amin kan benar temennya jenderal diam iya berikmat dikit kenapa kalian mengajarkannya kenapa kalian saling fighting menyerang satu sama lain bukankah kalian jajarkan Tuhan di situ situ untuk untuk mengajar belum menjawab tanyaan saya terus enggak begitu enggak begitu biar saya yang bicara host saya masih hati dengan Maria kalau sudah selesai saya pamit sekarang enggak usah ingin bicara cukup hostnya iya satu-satu dulu ya pak joe ya cukup hostnya bicara Pak Jastin Pak Jastin bisa enggak Pak Jastin lima tiga menit tiga menit Pak Jastin bertanya Pak Silvan menjawab Pak Silvan menjawab eh bertanya Pak Jastin menjawab biar enggak saling perang kenapa sama-sama kita saling saya berniat diskusi baik-baik jangan dikroyok kalau saya dengan Silvan yang lain diam kalau gue berteman dengan JT ya enggak usah ya enggak usah kenapa kau kenapa kau iya kau kan ya kau kan suka pamer-pamer kata-kata positif iya aduh gak laku zaman sekarang sama seperti saya juga emang gue disini aduh sudah sekarang siapa yang mau dengan saya kita kembali ke Alkitab lagi kita kembali ke Alkitab sekarang dengan siapa ini sampai kapan iya sampai kapan harus tengah sosnya amin dengan J.O. diam saya dengan Maria tapi karena kalian saling mengomong gini loh semua udah pada dewasa bapak-bapak udah berumur laginya kenapa kita gak saling cool down dikit ya hatinya direndahkan dikit aja sedikit dikit-dikit panjang sabar panjang sabar jangan saling menyerang ya oke kalau sudah begini lebih baik saya pamit ya ternyata hatu nah kalau mau hatu saya dengan Maria saya saya hatu dengan Maria yang lain dia saya kondisi tapi yang lain dia oke oke maaf ya bapak-bapak ya yang lainnya dibawa dulu biar kita dapat poinnya ya tapi gak boleh saling menyerang pribadi ya Pak Justine boleh kalian mengajar ya mengajar ya pelankan ini kan enak santai-santai betel santai-santai betel betel santai betel betel diam hostnya lagi bicara betel gak usah surhat betel betel kalau tidak usah surhat santai saya bisa tertip saya bisa tertip pelan saya bisa tertip diam 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 sekarang yang mau siapa Pak Justine yang bertanya atau Pak Patel yang bertanya pelan lagi tunggu-tunggu Kak Kak Kiti suaranya dia kencang kali pelan dulu biar semua orang dengar suaranya silahkan saya bisa saya biasa saja santai mikrofon saya emang seperti ini iya namanya juga mikmahal mahalmu itu iya gak bisa ini sudah paling pelan ini sudah paling pelan gak bisa gak bisa segini santai 11 juta itu justine santai santai sudah lanjut lanjutnya sayangnya ayo maria 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 suruh diam dulu maria diam ya saya kuatkan saya kuatkan malah saya kuatkan biar kakak diam lanjutkan cek satu oke sudah lumayan keras ini mantap cek 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 halo bisa kedengeran bisa kondusir pak bisa bisa ya sudah sekarang siapa mau bertanya pak jastin yang menerangkan atau bu betel sampai sekarang tadi silsila yesus itu belum dapat gitu karena gak ada yang mau ngalah siapa yang bertanya ditanya apa jawabnya apa lari-lari coba dijelaskan dulu bener gak yesus itu adalah keturunan daud murni manusia berdasarkan roma ya berdasarkan roma ayat 1 sampai 3 ya